assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman masih di game One Piece Burning Will ya pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang atau mereview ya tentang karakter baru kita ya yaitu Karlox Elin atau sering disebut Jepang ya ini kebetulan pada level eh pada akun baru saya ini saya mendapatkannya ya Nah sebelum kita masuk ke pembahasan alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya karena subscribe itu gratis dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya ya biar kalian tahu jika channel ini update video terbaru yang menarik lainnya ya dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang selalu support dan dukung channel ini ya ucapkan terima kasih nah oke sekarang kita masuk ke langsung ke reviewnya saya ataupun bahasanya ya Nah di sini saya akan coba untuk mereview pipom ini sendiri dengan cara saya sendiri ya Nah mungkin sudah banyak suka channel channel yang lainnya yang sudah mereview tentang pipom ini ya Oke di sini saya ingin membahas untuk talent-talentnya ya yang pertama masuk ke dalam lima ini ya Nah di sini tertuliskan bahwa ini pada dalam lima ini meningkatkan pertahanan defense pokoknya dan blog sebesar 36 persen ya dan ini kayaknya masih bisa kita harus upgrade lagi ya ini untuk presentasi pertahanan ini ya coba ini saya upgrade dulu nah sebenarnya disini bertambah ya yang tadi 36 persen ini menjadi 37 persen ya lanjut yang selanjutnya ini menambahkan dan mendapat tambahan lima soljet ya ini jadi setiap pertahan tuh pipom mendapatkan lima tambahan soljet ya jadi setiap pertahan mempunyai 10 soljetnya ini lanjut yang selanjutnya dalam level 30 ya pada telan level 30 ini meningkatkan seluruh serangan elemen ya ini disini teluskan meningkatkan seluruh serangan elemen api dan petir sebesar 37 persen ya ini dan mendapatkan tambahan kerusakan ketika serangan itu ketika elemen ini peningkatan elemennya dan elemennya itu meningkat dan mendapatkan tambahan kerusakan ketika elemen itu mengenai musuh ya yang paling bawah ini ya ini kayaknya juga masih bisa di upgrade ini kebetulan ini harus membutuhkan level 37 jadi saya belum bisa upgrade lagi ya ini lanjut untuk yang selanjutnya ke balance level 80 ya ini yang ini di sini dituliskan ketika pipix mom berkurang dari 50% ini pikom akan masuk ke mode keras ini nggak tahu mode keras seperti apa tapi disini teruskan akan masuk ke mode keras serta meningkatkan dan kritikal dan serangan pikom ya ini ini sebesar 31 persen ini dan dapat menghilangkan efek negatifnya nah jadi ini ketika level atau max HP pikom itu berkurang kurang dari 50% ini pikom akan berubah ke mode keras ini dan ini berefek akan meningkatkan untuk kritikal dan serangan pikom itu sebesar 30 persen ya 31 persen ya ini masih dapat kita upgrade lagi serta menghilangkan efek negatif ya ini lanjut untuk yang terakhir talent level 100 ya ini untuk talent level 100 ini berguna untuk crew ya pikom pirate ya ini disini dituliskan ketika pikom ketika kru pikom dalam satu formasi ini akan meningkatkan serangan pikom ini akan meningkatkan serangan pikom sebesar 1 persen ya ini ini mungkin juga masih dapat kita upgrade nya ini dan meningkatkan kritikal seluruh anggota sebesar 1 persen ya ini nah ini untuk anggota ini anggota kru pikom ya bukan anggota yang ada di formasi ya ini nah lanjut sekarang kita lanjut ke talent yang bintang ya bintang 6 dan bintang 8 ya kita ke bintang 6 dulu ya ini nah untuk talent bintangnya disini tertuliskan pada setiap putaran pikom mengambil 30 persen HP dari musuh ya dan dapat merestore HP jadi gini ya jadi pada setiap putaran pikom itu akan mengambil 31 persen max HP dari musuh dan itu dapat merestore HP nya sendiri ya ini dan ini dalam gulung yang paling atas ini ini hanya berlaku pada mode player vs player ya ini jadi ini untuk story tidak berlaku ya ini untuk dalam bintang 6 nya ini ya jadi bagi para kalian yang berjuang pfv ini sangat cocok ya jika kalian mempunyai big mom ini ya 31 persen itu cukup banyak ya ini dan ini lebih hubungi lagi kalau masih bisa di upgrade ya ini untuk presentasi dari pengambilan max HP ini ya sangat over power ya ini nah lanjut untuk yang terakhir dari talent bintang 8 nya ini untuk talent bintang 8 nya ini mengurangi kerusakan kerusakan 32 persen kritikal 11 persen oh jadi gini ya nah pada talent bintang 8 ini ini big mom ini akan mengurangi serangan ya atau kerusakan total kerusakan yang ditimpulkan dari musuh itu sebesar 31 persen ya serta red juice kritikal ya jadi jika terserang dengan kritikal itu akan dikurangi sebesar 11 persen ya ini jadi untuk total kerusakan itu akan direjus atau dikurangi sebesar 31 persen 11 persen serta serangan yang bertipe kritikal itu akan dikurangi sebesar 11 persen ya ini dan akan mendapat penambahan oh jadi ini oh ini good ini cocok banget ini jadi untuk big mom ini jika diserang dengan tipe atau serangan kritikal ini akan dikembalikan lagi ke musuh sebesar 2 kali lipat ya atau double ya ini jadi udah pengurangan kritikal 11 persen dan lebih parahnya lagi itu akan dikembalikan ke musuhnya itu sebesar 2 kali lipat ya jadi ini sangat pokoknya rugi kalian juga tidak mendapatkan ini si big mom ini ya nah kalau disuruh memilih antara big mom dan kategori ini ya sedikit bingung juga ya karena kategori itu juga untuk kritikannya itu juga sangat petis ya ini ini doakan saja nanti semoga saya juga mendapatkan untuk anaknya ini ya nah untuk skillnya kalian kasih yang ini saja ya untuk skillnya bisa kasih ini dan ini yang ini karena untuk setiap putaran kan big mom memiliki 10 souljet jadi kalian bisa langsung spam ulti ya setiap putarannya ya nah jadi begitu ya teman-teman sedikit review atau pembahasan tentang big mom ini ya jadi mungkin kalian bisa bisa semoga kalian bisa memahami ya apa yang saya sampaikan tadi dan bisa membantu kalian dalam nge-breed atau menge-breed ya nge-breed apa-apa ya istilahnya ya pokoknya nge-breed si big mom ini ya nah akhir kata saya pamit ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayonara